Halo semuanya, selamat datang lagi di News The Lezy Gadget, supported by Racing Cat by The Lezy Monday. Panjang nih nama, seperti biasa hari ini saya akan promosikan, karena tiap minggu kan kita mencoba untuk merilis barang baru ya. Kali ini saya mempromosikan Desmet Racing Cat yang bareng Toge, jadi ini sebenarnya collab-nya itu lebih ke The Lezy Monday sama Kavitok. Cuma kan ini video naiknya di hari minggu, terus kalau kita ngomongin news kan, eh apa jualan kan Sabtu ya, jadi kalau udah nggak ada ya maafin saya, mungkin bisa dicoba lagi minggu depan. Oke hari ini kita akan ngomongin news yang sebenarnya harusnya kita fokusnya itu di Galaxy Z Fold sama Z Flip yang rilis di 10 Agustus. Cuman lebih banyak berita iPhone yang lebih menarik dibandingkan si Samsung itu, jadi nanti kita akan bahas sedikit. Yang pertama kita mulai dari social media dulu dan juga aplikasi Spotify, ini sekarang dia punya update untuk bagian buttonnya. Jadi kalau kalian biasa buka playlist atau album, itu cuma ada button shuffle, kali ini dia punya 2 button yang berbeda, yaitu play dan shuffle. Gue nggak ngerti gunanya di mana, karena maksud gue kalau mau play ya tinggal klik lagunya. Cuma kata artis-artis yang bikin si Spotify, eh si bikin lagu ini, album mereka tuh di create dengan ya, maksud gue kan lu akan pernah melihat beberapa album yang sebenarnya satu lagu ke lagu lainnya itu bersambung. Jadi kayak ada ceritanya dan segala macem ya, kayak kita ngomongin paling gampangnya itu album Z yang True Color, karena itu emang continue. Nah, di sini mereka bilang ini tidak bagus gitu, jadi akhirnya ada 2 button, yang gue sampai sekarang masih nggak tahu gunanya apa, apakah ada yang perlu gitu di antara kalian, karena gue nggak. Yang kedua kita ngomongin WhatsApp, yang kembali sangat rajin mengeluarkan fitur, fitur terbarunya adalah admin tuh bisa nge-delete message di grup. Jadi kalau ada berita-berita hoak di grup keluarga Anda, atau mungkin ada link-link palsu yang memberikan video seseorang, nah itu dia sekarang admin bisa nge-delete. Which is a good thing banget kalau kalian adalah admin dari grup keluarga kalian, karena kalau ada nyokap kalian memberikan hoak, kalian delete. Bagus. Terus kita ngomongin YouTube, YouTube lagi nyoba fitur baru namanya adalah Zoom, jadi kalau kalian nonton video, kalian bisa nge-Zoom. So far, ini baru Android, demonya itu bakal di September, dan khusus premium member only. Dan gue nggak tahu gunanya apa, mungkin untuk melihat detail-detail yang lebih baik for research purpose, tapi maksud gue kan YouTube tuh race-nya ya sekarang, mobile kan kayak by default itu bukan higher quality gitu, jadi kayak apa yang mau di-Zoom kawan. Lalu kita masuk ke hot item selanjutnya, ini adalah AR glasses dari Xiaomi, atau sebenarnya ekosistemnya Mi Chia. Mi Chia itu adalah rumah Xiaomi, kalau kalian nggak ngerti itu bahasa Mandarin, itu kayak Mi Chia, ini Mi Chia. Oke, yang ini adalah sebuah kacamata yang menarik banget, dia itu pakai chipset yang based on Snapdragon 8, terus dia punya 2 kamera, satunya itu bisa optical zoom hingga 5 kali, dan bisa hybrid zoom itu sampai 15 kali. Terus dia itu RAM-nya 3GB, storage-nya 32, dan ini brightness-nya itu sampai 3000 nits, tapi kalau di mata kalian itu di 1800, dan dia itu udah punya TUV untuk blue light, jadi ada sertifikasi untuk keamanan mata kalian. Untuk kameranya itu 50MP, untuk kamera utama ada 8MP yang tadi yang bisa nge-Zoom, dan ini beratnya cuma 100 gram, jadi sebenarnya udah enak banget buat dibawa kemana-mana. Harganya sendiri ini tuh di 5,5 USD kalau kalian ikut ke, apa namanya? Kalau kalian ikut ke crowdfunding-nya, tapi kalau nanti retail katanya bakal di 6 USD atau 400 USD, 6 juta atau 400 USD. Fitur-fiturnya so far sebenarnya cukup simple, yang pertama adalah real time translate, itu juga Chinese ke English dan sebaliknya. Terus yang kedua, kalau kalian ke zoo atau kalian ke botanical garden, itu bakal ada pop-up-pop-up yang ngasih lihat kayak ini tuh apa, namanya apa, dan segala macem ya. Terus fitur-fitur lainnya nanti akan menyusul, tapi yang menarik adalah dia punya security prompt atau privacy prompt, di mana kalau kalian pakai kacamata ini dan kalian lagi nge-record, nah itu di kacamata kalian itu bakal ada LED light. Jadi kalau kalian lagi coba jalan dan kalian kayak, cewek cakep nih, atau mungkin cowok ganteng nih. Nah, pengen lo record itu akan berbahaya untuk mereka kan, karena mereka kan nggak ada concern, jadi di sini akan ada tanda, oh ini orang lagi nge-record. Kecuali ya, ada orang yang akan ngebongkar dan mencoba mematikan fitur itu, kan ada aja. Terus kalau kalian udah connect ke smartphone juga, itu bisa langsung pakai filter, nge-share, dan semua pakai button doang. So, it's a good thing. Jadi sebenarnya sejauh gue ngomong ini, ini untuk si Michia ini, si kacamata, itu udah crowdfundnya dalam 5 menit, itu 1 juta yen, atau 2,2 miliar rupiah. Jadi, harusnya ini barang akan ada kemana-mana, gitu. Dan terlihat kan, seberapa besar animonya. Oke, Samsung. Samsung itu baru ngeluarin fitur yang namanya repair mode. Sebenarnya fitur ini juga, gue nggak tahu apakah release secara global, karena so far baru di Korea Selatan. Tapi ini satu fitur yang menurut gue bagus banget. Jadi kalau kalian ke battery and device care, itu kalian bisa nge-aktifin di mana semua informasi kalian itu bisa dihilangin. Jadi, repair mode ini sesuai namanya adalah digunakan untuk kalian mau perbaiki handphone kalian. Jadi, kalian kan maksudnya harus nge-reset, kan males. Atau mungkin harus nge-backup, terus nanti restore, itu kan males. Karena di sini kan ada personal data kalian, foto kalian, nomor kalian. Ya, tahu lah, V-Pening itu kan, itu iCloud sih. Tapi maksud gue, hal-hal seperti itu kayak hasil-hasil foto dari laptop yang diperbaiki, itu biasa kan bisa menyebar kemana-mana. Jadi, ini menurut gue bagus banget, karena kalian tinggal nyalain itu. Nanti semua data personal kalian bisa hilang, dan nanti untuk nge-unlock lagi, kalian pake fingerprint kalian. Bahkan saat nge-unlock itu, itu semua settingan yang dimodifikasi oleh teknisinya, itu bakal hilang. Sayangnya, sekali lagi, ya ini baru di-annonce di Korea Selatan. Harusnya secara global ini penting banget, ini ngebantu banget, dan it's a good way dari Samsung. Walaupun balik lagi, kalau smartphone kalian tuh rusaknya baterai, nggak bisa nyala layar, ya sama aja bohong. Jadi, cara paling gampangnya adalah jangan pernah punya jejak digital di handphone. Jangan pernah kirim-kirim foto atau terima foto. Udah itu paling enak, sumpah. Oke, next, kita ngomongin Samsung ya, tanggal 10 ini, jam 8, jangan lupa, untuk ngeliat launching dari Fold dan Flip, dan Buds Pro dan Watch harusnya. Dan menariknya adalah, ada kabar yang menyatakan kalau Samsung akan menghilangkan nama Z pada si Fold sama Flip ini. Jadi, sebenarnya hal ini berhubungan sama peperangan yang sedang terjadi, di mana Z ini merupakan simbol dari salah satu negara. Jadi, di beberapa negara tuh, kayak Lithuania, bahkan beberapa di Eropa, ini udah dihilangin karena takutnya nanti katanya Samsung ini mendukung negara itu. Jadi, kemungkinan namanya bakal Samsung Fold 4 dan Flip 4. Karena di beberapa negara itu udah dilakuin, nggak ada Z lagi di sana. Dan kalau kita ngomongin hal seperti ini, berarti ada kemungkinan si Samsung A Fold yang udah masuk rumor, harusnya akan tetap A, atau mungkin ada di bikin Lite, ataupun FE, atau apapun itu. Oke, untuk si Samsung Fold ini sebenarnya nggak ada yang bisa dibahas, yang pasti beberapa casingnya udah muncul, dan baik lagi, gue sangat mengapresiasi dan bahkan bisa dibilang sangat suka dengan casing strapnya milik Samsung, dan itu udah ada lagi. Tapi so far, nggak ada yang baru, paling Gorilla Glass Victus, dan segala macemnya. So, nothing to talk. Oke, next, nothing phone. Nah, nothing phone Lite, ini salah satu rumor yang paling aneh di minggu ini. Jadi, ada rumor untuk nothing phone Lite, di mana, bentar, saatnya tolong tambahin stopwatch di sini. Nanti kalian akan tahu gunanya apa. Nothing phone Lite ini, dia punya rumor, kalau katanya dia akan menghilangkan desain belakang yang transparan, dan juga glib interface itu. Dan menariknya, dia akan datang dengan charger, di mana kalau kalian tahu, nothing phone sendiri nggak datang dengan charger, dan charger-nya itu 42W, padahal secara support, ini cuma 33W. Baterainya sendiri, dia akan naik jadi 5000 mAh. So far sih, harusnya sisanya bakal sama, RAM-nya juga turun, sorry, 2GB, dan harganya itu bakal di sekitar 300 dolar, atau 4,5 juta. Harga yang sangat menarik, tapi kalau masuk Indonesia, harusnya 7 juta, karena belum resmi. Tapi, nah ini stopwatchnya berguna, karena sejauh dari tadi gue ngomong, dan menghabiskan waktu di hidup kalian untuk mendengarkan ocehan saya, itu katanya Carl Pay, fake news. Langsung ditepis sama CEO-nya. Bayangin, lo kapan ngeliat lagi ada CEO kayak Leijun, atau Tim Cook datang nge-quote berita orang, berita media, dia bilang, fake news. Nggak ada, cuman Carl Pay doang. Dan ini hal yang menarik banget buat gue pribadi, karena sejauh gue bikin news, nggak ada pernah kejadian seperti ini. Dan kalau kita ngomongin dari si Notting Phone ini, kalau kalian ya, maksud gue, kalau emang seandainya Notting Phone ini akan keluar versi lainnya, menurut kalian akan lebih menarik yang Lite, yang tadi turunin, nggak ada case belakangnya yang buat gue, ini nggak Notting Phone lagi, atau dibikin versi Pro yang dibikin Snapdragon 8 Gen 1 lah, atau RAM-nya lebih tinggi, dan segala macam kamera lebih bagus, dan everything. Menurut kalian lebih menarik mana? Tapi banyak lagi, tentu aja Bapak Carl Pay, dengan segala kerendahan hati saya, tolong tim-timnya diurus aja yang quality assurance itu. Kemarin minggu terlalu udah bahas, kalau kalian nggak ngerti. Oke, kita akan masuk ke berita terakhir, itu adalah iPhone 14 Pro. Ini salah satu berita yang cukup wow di minggu ini ya, karena ini adalah ngomongin masalah warna. Tapi kalau kita ngomongin iPhone 14 Pro, baik lagi seperti yang udah gue bilang ya, Apple tuh mencoba untuk ngebikin kalian tuh nggak beli iPhone 14 yang biasa. Kalian tuh dipaksa untuk beli iPhone 14 Pro, gue udah berkali-kali ngomong, bahkan gue sendiri juga mikir kayak, secara percinaan medan ya, ini bocuan untuk beli iPhone 14, maksud gue akan nambah, tapi bocuan gitu. Kalau kita ngomongin XR sama XS, dulu kita ngomongin layar, baterai lebih baik, itu ada cuannya, chipset sama, ini nggak. Jadi kita breakdown lagi, yang pertama, iPhone 14 Pro ini kabarnya bakal pakai charging power 30W, jadi kalau 13 Pro Max terakhir 27W, sekarang 16%, lumayan, ya kan. Type-C, sekali lagi dia mungkin baru ada di iPhone 15. Punchhole, kalian udah bisa lihat screen protectornya, jadi kalian udah dapat gambaran, oke, kita akan breakdown. 14 biasa nggak punya punchhole, dia itu pakai notch, oke. Kedua, layar dari iPhone 14 Pro, itu harusnya lebih baik, karena dia menggunakan material M12 punya Samsung, ini yang digunakan di Z Fold 4 atau Z Flip 4 nanti, sedangkan yang untuk 14 biasa, dia masih M11, jadi yang di S22 Ultra. Secara refresh rate, si 14 biasa itu di 90Hz, 14 Pro itu di 120Hz, dan itu variable. Dan dari sini kalian udah bisa ngeliat, ini dari sisi layar aja udah dipangkas gitu, tapi maksud gue, kalau kita ngomongin layar S22, ya sebenarnya udah bagus gitu, cuman kan lebih bagus yang Fold gitu. Terus kita ngomongin kamera, untuk si yang biasa, ini masih stay di 12MP, sedangkan yang Pro, ini katanya bakal naik ke 48MP. Terus kita ngomongin RAM, yang biasa, itu naik emang ke 6GB, yang Pro, 8GB. Terus seharusnya yang LPDDR5, itu bakal ada yang di versi Pro. Terus kita ngomongin dari Bionic, masuk gue SOC chipset, masih A15, yang biasa dan yang baru, yang Pro, itu bakal A16 Bionic. Walaupun, kalau kata Twitter-Twitter, itu untuk A15 Bionic, yang di iPhone 14 biasa ini, akan lebih baik dibandingkan di iPhone 13, hapun 13 Pro Max, karena ada dari internal systemnya, terus seluar modem, dan segala macem, jadi ada perbaikian dari sisi dalam, bahkan mungkin harusnya nggak software, karena software kan sama ya. SOD sebaik juga harusnya udah ada nanti. Lalu kita ngomongin lagi, dari, warna. Ya, dari warna, ini, aduh, warnanya, gue malah masukin, ini nih, apa namanya, gue masukin link, bentar, gue buka dulu. Warnanya yang gue ingat tuh, soalnya cuma si 14 Pro Max, jadi warna 14 Pro Max ini, bakal ada hijau, ini hijau nggak bakal hilang, graphite, gold, silver. Jadi warna Sierra Blue ini, akan digantikan dengan warna ungu, yang kalau dari kode hex, atau mungkin dari color code, yang udah didapetin orang, ini bagus banget warnanya. Sumpah, ini bisa menjadi salah satu warna terbaik, yang pernah dirilis oleh si iPhone. Dan ini akan gue katakan tiap tahun ya, karena tiap tahun pasti kayak, wow, bagus gitu. Tapi ini emang bagus banget menurut gue ya. Terus kalau warna iPhone 14 biasa, ini ada hijau, ungu, biru, hitam, putih, dan merah. Jadi yang pink, itu bakal digantikan ke ungu, jadi akan balik lagi kayak si iPhone 12. Oke, that's it. Sekali lagi, ya kalau kalian pikir-pikir lagi, udah pasti, 14 Pro itu akan jauh menarik, karena emang ada beberapa hal, yang emang sengaja digunting, digunting, dipatahin oleh si Apple, demi kalian tuh ke 14 Pro. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau udah smart pasti ada, jangan lupa beli, sebenarnya masih ada Metal Gear Solid, sama Curious Cat. Bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax